Terima kasih Pak Mirsa, Anda masih bersama kami dalam Jago Bisnis dalam tema bagaimana prospek agrobisnis di Jawa Tengah. Baik, saya sekarang giliran ke Pak Santoso ya. Pak Santoso ini kalau melihat ini prospek agrobisnis sendiri dari sisi persaingannya seperti apa sih Pak di Jawa Tengah? Jadi gini Mbak Merah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Guncoro ini sebagai pebisnis. Kemudian tadi potensi sudah disampaikan oleh Mas Bimo. Sehingga kita ini mengisi yang di sektor hilirnya. Hilir itu adalah berbicara dengan market, market ada persaingan. Jadi kalau tadi Pak Guncoro bilang ada potensi, ada peluang, tapi jangan lupa pasti ada tantangan dan ada persaingan. Nah, ini kita menyampaikan terkait dengan misinya Pak Gup yang ketiga. Yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan, membuka peluang usaha untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Nah, ini tertentunya sektor agrobisnis ini yang diutamakan. Di sisi lain, Jawa Tengah ini merupakan numbung pangan. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Guncoro bahwa pangan itu terkait dengan komoditas-komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, ya memang itu tugasnya Dinas Perindak untuk selalu memantau dan menstabilkan harga di situ. Kemudian tadi yang di sektor hilirnya terkait dengan produk olahannya, ya ini tugas kita juga untuk mencari pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ekonomi kerakyatan yang dimaksud di misi nomor 3 Pak Gup itu kita mengembangkan IKM-IKM yang khususnya IKM pangan. Bagaimana pengembangannya? Sekarang sudah sangat esat sekali di Jawa Tengah ini. Karena apa? Bahan bakunya banyak tersedia. Tadi disampaikan potensi itu ada. Tapi memang biasanya ini potensi ini di sektor IKM pangan ini kelemahannya adalah memang yang pertama, sustainable terkait dengan bahan baku. Kemudian bahan baku itu kan kalau untuk pangan ini kan sangat tergantung pada iklim, ya kan gitu. Kemudian bencana, kan seperti itu. Sehingga memang kita juga harus pandai-pandai di pihak bisnis ini untuk bahan baku itu mencari baik di dalam negeri, di dalam provinsi yaitu Jawa Tengah atau di provinsi-provinsi lain. Sehingga kontinuitas terkait bahan baku ini sangat berperan selain dari SDM maupun teknologi yang digunakan oleh IKM-IKM yang ada di Jawa Tengah. Sebenarnya sektor pangan ini sangat dikembangkan oleh Pemprov Jawa Tengah karena memang yang sini banyak terlibat tenaga kerja. Jadi kalau kita melihat misalkan IKM gula semut, misalkan IKM makanan itu jenang, itu kan banyak sekali padat karya di situ. Nah ini yang kita kembangkan. Baik, jadi ini fokusnya ke IKM begitu ya Pak. Lebih dikembangkan ke IKM. Baik, tadi saya menyinggung sedikit tentang kestabilan harga. Ini kan sudah memasuki bulan Ramadan Pak. Ini beberapa komoditi ini merangkak naik. Contohnya bawang putih. Nah, itu bagaimana soal itu Pak? Jadi begini Mbak Mira, jangan bilang merangkak naik. Biasanya itu yang kita gunakan adalah berfluktuasi. Karena memang hukum ekonominya kan tergantung supply and demand. Yang disampaikan Mbak Mira tadi kan terkait bawang putih. Itu kan kita 90% masih impor terkait komoditas ini. Sehingga untuk menstabilkan, kita tidak ada jalan lain. Kalau kita memperbanyak supply, tentunya kita harus memperbanyak impor. Nah ini yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Tapi sudah ada wacana kesana Pak? Sudah, sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan dan kita kemarin malah yang membuka operasi pasar di pasar luar kita. Melakukan operasi pasar di pasar, lima pasar di Semarang. Kemudian juga di kabupaten kota. Jadi memang Jawa Tengah ini kebanyakan memang cocoknya itu, kalau bicara bawang putih ya, itu cocoknya itu bawang putih yang cutting. Yang rasanya agak pedes-pedes gimana gul itu. Padahal sebenarnya ada bawang honan satunya. Yang itu harganya memang agak murah, juga agak besar, tapi memang mungkin kita harus menggunakan banyak untuk memasak. Itu yang harus disosialisikan ke pemirsa mungkin ya. Jadi jangan berada ke sana semua ya. Dan itu bukan merangkak naik, tapi berfluktuasi. Saya kira nanti kalau sudah ada supply-nya wajar, saya kira juga harganya akan kembali. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tapi kita harus break dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Jago Bisnis. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.